nomadah Abawi kan menciptakan lagu yang kedua sudah selesai Alhamdulillah judulnya kalau bahasa kita mah selamat dari bencana cuma ini kan bahasanya bahasa Arab coba yuk kita nyanyikan saja Awni wa aqni Awni wa aqni wa a'ti Allahumma nash-tahi Najjana Najjana Allah Najjana 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 Allah Najjana 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 Goodbye Anjana, Anjana, Allahu Anjana, Anjana, Allahu Anjana. Halo guys, welcome back to my channel Mutia Arshi. Guys, hari ini tuh terik banget, panas banget, tapi Mutia sudah ada di persawahan. Guas banget ini sawahnya. Dan kali ini kita sudah janjian sama Abah Awi, kita mau ngebahas tanaman herbal yang tumbuh di persawahan. Kita udah penasaran banget, kira-kira tanaman herbal apa yang ada di sini, dan kita akan eksplor tempat ini. Kira-kira ada berapa jenis tanaman herbal yang kita temukan hari ini. Oke, ikuti terus liputan Mutia hari ini. Panas banget teman-teman, tapi kita tanya dulu nih sama ada... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teteh, maaf nih mau nanya, kalau boleh tahu ini daerah apa ya? Ini daerah Kampung Panameng, Desa Jengkol. Oh, ini Kampung Panameng, Desa Jengkol ternyata teman-teman. Kalau boleh tahu nih, kakak-kakak ini di sini tuh lagi ngapain? Lagi ngambil bunga teratai. Oh, ada yang udah dapet bunga teratainya? Ada yang di sini. Wah, ternyata ini teman-teman bunga teratainya, bagus banget. Tapi emang ini banyak ya teratainya di sini? Banyak. Banyak lagi musim panen juga, makanya diambilin. Oh. Teman-teman, kita mau nyamperin Abahawi nih. Kita mau tahu tanaman herbal apa yang ada di persawahan Kampung Panameng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bah, penuh perjuangan banget nih, bah, datang ke sini di Kampung Panameng ya, bah. Kampung Panameng. Persawahan, ini terik banget, panas, bah. Kira-kira ada tanaman spesial apa nih yang mau Abah review nih tanaman herbalnya. Kita udah berjuang nih, jauh-jauh ke sini. Tanaman apa tuh, bah? Aduh. Sebenarnya, Mutia tuh selalu cari-cari Abah ya? Iya, bener, bah. Saya itu tidak bisa lepas dari Abah kayaknya. Jadi kan Abah ini sebenarnya begini. Iya. Sedang merampungkan lagu. Oh, gitu, bah. Mencipta lagu. Abah ini lagu yang kedua. Alhamdulillah selesai rampung. Oh, gitu. Sebenarnya dicoba. Nangikan dengan Mama ada. Cuma Mutia ini. Ada lagi aja. Ada lagi aja. Jadi gini, bah, tadi pas saya lagi di jalan, ngeliat nih Abah sama Mama ada itu bonceng. Sebenarnya saya nggak sengaja mengikuti Abah, bah. Iya, tapi pas ngeliat, wah, Abah kayaknya mau nyari tanaman herbal nih, gitu loh, Mbak. Ini siat, Pak. Ini siat, Pak. Tapi keganggu nggak nih Abah nih adik saya tiba-tiba muncul di tengah-tengah nih? Tidak. Tidak, oke. Tidak mengganggu. Dan Abah tuh, dimanapun ada Abah berdiri sama ada, kalau ditanya obat herbal oleh Mutia, tidak akan kehabisan, Insya Allah. Oh, oke. Walaupun tidak ada sengaja. Iya, bener-bener. Tetap aja. Sekarang nih istri sekali ini. Apa tuh, bah? Oh, ada. Apa tuh, bah? Ini kita bahas tentang pohon teratai, Pak. Oh, pohon teratai. Iya. Nah, Mbak, tadi saya pas nyari-nyari nih, Abah ada di mana, saya ketemu dulu tuh, bah, sama beberapa anak muda, dia tuh kayak lagi ngambilin daunnya, ngambilin bunga, tapi pas saya tanya, ya itu namanya pohon teratai katanya. Tapi mereka mah cuma mau dimakan buahnya aja katanya. Oh, begitu. Iya. Tapi ternyata tanaman herba gitu, Pak. Sangat-sangat berhasil, sangat. Ternyata tanaman herba, ya, Pak. Coba, Pak, mau lihat, Pak, lebih deket. Ini yang dipegang mama ada juga, ini tanaman teratai. Oh, iya, nih, saya tadi ngeliat bunganya aja sih, Pak. Iya, ini yang masih kuncup namanya, ya. Ini daun teratai, yang masih kuncup. Kayak gini, daun teratai. Nah, ini, ini bunga. Bunga, bunganya yang masih kuncup, ya. Kuncup, ini yang sudah mekar. Wah, buahnya cantik banget ini, Pak. Iya, ini bunga ini. Ini bunga teratai. Kalau ini buahnya. Oh, ini buahnya yang tadi kata anak-anak itu dimakan itu, Pak. Kalau ini bisa dimakan. Kalau daun yang sudah ini, ini tuh. Daunnya begini. Oh, iya. Yang sudah gede ini. Iya, kayaknya saya pas zaman kecil suka ngeliat ini, Pak. Tapi sekarang tuh di daerah saya malah udah nggak ada gitu, Pak. Dia hidup di rawak-rawak. Oh, di rawak, Pak. Gitu, ya. Terus mungkin pengen tahu khasiatnya. Pastilah, Pak. Kalau ada mutia, nyari tanaman herbang, khasiatnya, Pak. Jadi, begini. Ya. Jadi, teratai ini, semuanya dari mulai. Kucuk. Daun. Daun. Batangnya. Akarnya. Ada umbinya. Oh, ada umbinya juga, Pak. Nah, bunganya, buahnya, semua berkhasiat. Oh, jadi semuanya berkhasiat, Pak. Nggak cuma buahnya doang, daunnya doang, Pak. Semua berkhasiat. Danungnya. Iya, umbinya itu. Ada umbinya juga. Nah, jadi, kalau di buat secara umum, intinya dia untuk hal-hal darah. Hal-hal yang terhubungan dengan darah? Darah. Hal-hal yang terhubungan dengan darah. Yaitu, satu, kanker darah. Kanker darah, Pak. Langsung dengan? Batang pohonnya. Di rebus. Di rebus, Pak. Di rebus, diminum. Itu untuk kanker darah. Untuk kanker darah. Nah, jadi teman-teman, ternyata daun terate ini yang masih kuncup beserta batangnya ini, kalau di rebus ini bisa untuk obat kanker darah. Kanker darah. Kanker darah. Biasanya. Lanjut, Pak. Terus, ini bunganya. Bunganya dulu. Ini sama ini, bunga yang kuncup dan yang mekar. Sama aja ya. Nah, kalau ini, ini ya. Ini, ini direbus nih. Kelopaknya? Iya, kelopak direbus nih. Satu bunga ini. Direbus juga. Itu untuk pendarahan rahim. Oh, untuk pendarahan rahim. Iya. Dan ini, teman-teman, kelopak bunganya direbus untuk pendarahan rahim. Rahim. Wah. Yang pagina wanita itu mengelurkan darah terus. Terus menerus gitu ya, Pak. Iya, ini direbus. Ya, paham ya. Ya, terus nih, lanjut nih. Nah, di sini kan ada serbuk sari. Iya. Nah. Serbuk sari. Ini, ini, ini kita ambil, kita ambil ini. Kemudian, diwadahi ya, ke celobong. Kita menuju celobong apa? Toples. Toples. Di toples, campur dengan teh. Teh bubuk? Terserah, boleh. Bubuk boleh. Oh, yang celup biasa. Yang celup biasa, dibuka. Oh, iya. Tutup, ya. Nah, itu tiga hari. Kemudian, itu obat influenza. Obat influenza, Pak. Obat film. Yang bersin-bersin terus. Ini. Wah, jadi serbuk sarinya pun bermanfaat, ya, Pak. Iya. Jadi, teman-teman, ini serbuk sarinya bisa dicampur dengan teh, tunggu sampai tiga hari, ya, Pak, di dalam toples, nanti untuk obat influenza. Iya. Oke. Seduh. Seduh. Seduh, ya, nantinya, Pak, ya. Dibikin teman. Kayak bikin teman nih, ya, oke. Terus, sama ada apa lagi, kerja yang belum. Akar tadi, Pak, belum dibahas. Ini, buah dulu, nih. Oh, iya, buahnya dulu. Buah, ya. Tapi, buah yang muda, nih, beda nih, nih. Ini kan tua, nih. Iya, ini tua, ini muda. Kalau ini, yang muda. Iya, ini yang muda. Oh, yang dipakai yang muda, Pak. Iya, direbus juga, itu untuk kencing darah. Wah, ternyata buahnya ini yang muda, teman-teman, untuk kencing darah. Kencing darah. Cuma ada campurannya, Mutia. Oh, bisa dicampurannya, Pak. Harus tahu, ini dicampur dengan daun sukun. Oh, daun sukun. Berarti kalau ini, tidak bisa sendiri, harus dicampur itu, ya, Pak. Iya, dengan daun sukun. Daun sukun ini buat kencing. Kalau orang yang kencing batu, ini dicampur dengan daun serut. Kalau yang kencing batu, dicampurnya dengan daun serut, ya, Pak. Iya. Kiserut. Ya, kiserut. Kiserut, oke. Itu. Awas. Aku juga ketangkep, banyak ini. Saya jadi bingung, ini. Gak apa-apa, Pak. Nanti saya nonton ulang, Pak. Iya, Pak. Ya, saya nonton ulang, tenang-tenang. Jati-jati, ya, ya. Oke. Lanjut lagi, Pak. Kan ini di buahnya, nih. Ah, ini yang udah tua, buahnya. Nah, ini kan ada bijinya. Ada bijinya, Pak. Nah, mutia ada bijinya, tuh. Nih, tuh, bijinya. Oh, mirip kayak melinjau, ya, Pak. Iya, itu bisa dimakan. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Oh, enak, kan, Pak. Enak. Saya coba, Pak Mirsa. Coba, silakan. Enak, kan? Hmm, manis. Manis, wangi. Iya. Enak banget, Pak. Itu obat untuk orang mimisan. Oh, ya ampun. Ternyata ini bisa untuk orang mimisan. Enak, Pak. Tuh, kan. Nah, selainnya akarnya. Hmm, akarnya, Pak. Akarnya bisa untuk di sayur. Oh, akarnya bisa untuk di sayur, Pak. Di sayur, ya. Orang jawa bilang oyot. Oyot. Oyot, teman-teman. Jadi bisa untuk di sayur, ya, Pak. Di sayur. Itu untuk apa, Pak? Itu obat untuk orang-orang yang darah tinggi. Waduh, benar ini berhubungan sama darah semua, ya, Pak. Darah semua, ya, Pak. Kanker darah. Terus tadi pendarahan. Pendarahan. Terus tadi mimisan. Mimisan. Kencing darah. Kencing darah. Kencing batu bisa juga, ya, Pak. Iya. Adikampurannya, tapi. Dan begitu. Aduh, Pak. Ini banyak banget ternyata manfaatnya, ya, Pak. Satu lagi, ya. Masih ada satu lagi, Pak. Kalau ini sudah, ya, setahun setengah. Satu tahun setengah. Dari umbi itu. Maaf. Dari akar itu ada yang sampai menjadi umbi. Jadi umbi, terus? Kayak singkong panjang, tapi panjang. Terus di sini makan, Pak. Sebenarnya Ganung, orang sini, Pak. Ganung. Ganung. Nah, itu kan boleh langsung di, apa namanya, dimasak. Boleh diparun. Boleh diparun. Dia akan menjadi semacam, apa namanya? Tepung. 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 Kalau itu dimasak, itu melebihi, kalorinya melebihi beras. Oh, gitu. Kalau beras itu cuma 26 kalori. Dia mengandung kalori 28. Oh, begitu. Jadi untuk, bisa untuk pertahanan hidup. Kelaparan. Supaya tidak kelaparan. Jadi, ternyata banyak banget ya, Pak. Sangat. Tapi ini kayaknya udah langka ya, Pak. Cuman ada di daerah-daerah perawaan. Bisa dibudidayakan kan, Pak? Bisa. Oh, bisa. Di kolam. Kita buat kolam. Tapi kasih kolam itu tanah ya. Lumpur. 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 Itu setengah daripada kolam itu harus ada. Lumpur tadi. Lumpur. Kalau mengenai air, bisa. Kalau air terlalu banyak, tuh, lihat sana. Lihat. Kalau terlalu banyak akan begitu. Mutia. Nempel ke air, ya kan? Ya, benar-benar, Pak. Yang tidak ada airnya, tapi tapi ini tanah ini lumpur sebenarnya, Pak. Oh, iya. Maka dia tinggi. Tuh, batangnya, pokoknya tinggi. Ya. Ya. Nah, jadi si ganung itu ya umbi daripada itu bisa untuk pertahanan hidup sebenarnya. Benar, Pak. Jadi ternyata teratai ini punya sejuta manfaat ya, Pak. Kalau kita taunya dulu jaman kecil ya makan buahnya aja. Enak aja gitu buahnya. Nggak tahu manfaatnya. Tapi ternyata teman-teman teratai ini banyak banget manfaatnya. Yang berhubungan dengan darah. Nih, begini Mutia. Kalau saya lagi santai nomad ya. Jol aja Mutia. Wah, pasti ditanya. Betul, betul, Pak. Tapi apa insya Allah. Dulu, Pak pengolong gimana? Selama? Selama rumbut masih hijau. Kok hijau? Saya lupa, Pak. Selama rumbut masih hidup. Kita sehat. Iya, betul. Jadi, ketemu Mutia dimana saja. Insya Allah, Abah bisa menerangkan. Insya Allah ya, Pak. Ya, begitu. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya, Abah jangan kaget. Ya, pokoknya, Abah jangan kaget. Kalau misalkan lagi jalan-jalan, tiba-tiba saya nongol di tengah gitu, Pak. Itu sudah biasa, Pak. Ya, saya. Soalnya saya melihat nih. Wah, ada Abah nih. Pasti saya jadi pengen ikut terus, Pak. Iya, begitulah. Pasti tanya. Pasti tanya. Saya memang bagai nanya, Pak. Nah, kita akan bayarnya. Bayar, teman-teman bayarnya. Mutak dulu, Pak. Iya. Tanya mulu ya, Pak. Aduh. Iya lah. Tapi, Alhamdulillah. Banyaklah. Jadi, itu insya Allah. Kita bangun-bangun ilmu pengetahuan. Seluruh kru Mutia Arsi mengucapkan. Selamat Hari Raya Idul Adha. 1.443 Hijriah. Minala izin, walfa izin, mohon maaf, lahir dan batin. Oke guys, itu dia liputan Mutia kali ini. Ngebahas tentang tanaman teratai yang banyak banget manfaatnya. Jangan lupa saksikan terus videonya Mutia. Dan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Kalau kalian mau memberikan referensi tempat yang ada tanaman herbalnya, boleh komen di video ini. Oke, see you, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu. Terima kasih.